Kedatangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumar di Kestasiun Citras, Kabupaten Lebak, Banten untuk memastikan proyek double track yang sebelumnya dari Tanahabang sampai Stasiun Maja. Penambahan jalur ganda menyusul meningkatnya kapasitas penumpang dari 32 perjalanan per hari menjadi 34 perjalanan per hari. Selain itu, Menhu meminta kepada PT KI dan KCI merespon dengan melakukan simulasi persiapan-persiapan secepatnya. PT KI di sini banyak tenaga-tenaga muda memberikan kesempatan kerja. Dan saya pesan kalau bisa orang-orang dekat sini dari klub, jangan mengambil jari jauh-jauh. Karena mereka juga ingin bekerja dan kalau mereka perlu di setempat yang dilibatkan maka proses bisnis akan lebih baik karena memang ada satu perlibatan besar. Sementara dengan dioperasikannya 64 perjalanan KRL perharinya, agar para penumpang kereta api tidak terlalu lama menunggu di stasiun, khususnya para penumpang jalur Merak Rangkas-Bitung. Stand formasinya sekarang masih ada 10, jadi nanti akan semuanya dilengkapi dengan besi 12 sehingga kapasitas angkutnya juga menjadi besar. Kemudian dari sisi persinyalannya, karena sekarang masih blok tertutup, jadi masih antar petang, nanti diharapkan itu menjadi blok terbuka sehingga kapasitasnya juga akan menjadi lebih besar. Memang karena sekarang masih ada 12-12 kereta motor perjalanan dengan single track, kita akan melihat lagi nanti kembangan ini. Kemungkinan bisa tetap. Tapi yang jelas ada satu keuntungan tadi, manfaat. Sekarang dengan hanya 34 KRL di Rangkas-Bitung, ini tidak seimbang dengan perjalanan kemerah yang jarak-jarak dari Rangkas itu kemerahnya hanya 12. Sehingga penumpang masih terlalu lama menunggu di mana di Rangkas. Jadi sudah berproduksi untuk angkut-angkutnya besar-besar lebih banyak. Karena dengan dioperasikan yang bertambah 64, nanti ini penumpang bisa tidak terlalu lama di Rangkas itu. Undawan Teguh, Kopa dan Lebak melaporkan untuk CTV Network.